Di sini hashtag VivaRQ atau hashtag PTRWin Kita segera masuk ke dalam Land of Dawn, here we go Dan ini dia teman-teman di rumah Jangan lupa juga buat dukungannya Langsung aja kalian dukung mereka di kolom komentar Dari teman-teman Biggeronera dan juga RRQ Mika pastinya Dimana kita sudah melihat kali ini Dari seorang Lele Pinkan Ternyata berada di bagian tow plane ya disana Dari seorang Lele Pinkan Betul sekali Dimana kali ini dari seorang Poe Atau mungkin Ruby-nya bakal coba gangguin VivaL Yang sedang melakukan purple buff Tapi di midline ada Chini yang bisa saja membantu Langsung membackup ke arah seorang VivaL Tapi kali ini masih bisa diamankan oleh seorang VivaL Dari purple buffnya Ya masih bisa diamankan, masih bisa disekirkan lebih dahulu Sedangkan kalau kita lihat ternyata Kimi-nya Kimi Gold Dengan adanya Mystery Shop kali ini Sedangkan Ash-nya masih menggunakan Killing Street Karena jungle Sedangkan dari VivaL Sudah menggunakan emblem jungle sendiri Jadi ada sedikit perbedaan Dari jungle kedua belah pihak Entah itu dari sisi hierarchy Atau perbedaan era Yang satu sudah berfokus Dengan emblem jungle ya Sedangkan yang satunya lagi Lebih berfokus untuk mengambil ke arah Emblem Assassin Killing Spree-nya Yang sekarang sudah agak sedikit ternerf ya Kalau menurut aku pribadi Di sini untuk Killing Spree karena dari 8% Till HP-nya sekarang berkurang jadi 5% aja Betul sekali Tapi kita bisa lihat di bagian River Dimana ada dua pemain dari era kimia yang sempat digangguin Sama seorang Vivian Tapi kali ini masih cukup aman Karena VivaL aja juga Kali ini bakal coba ditemani sama seorang Vivian Dimana memang VivaL disini butuh banget puni-puni gold Tapi kali ini ada Poe yang datang mengganggu Tapi masih bisa aman Karena memang aku juga gak mau ngambil resiko terlalu Karena ini masih early game banget Masih satu menit menuju ke dua menit Betul Dari kita lihat juga kali ini dengan Gio Goy Bakal coba untuk bergerak Tapi lihat dari sini seorang S Masih mencoba untuk bermain dengan sangat agresifnya kali ini Mencoba untuk mengopen vision Dari sisinya di Gatoran Era Tapi lihat kali ini Turtle juga seru mulai datang ke dalam blend of the world Kita akan melihat apakah dari sisi era kimia Bakal berfokus karena permainan objektif karena Turtle Atau justru bakal coba untuk ke kontes karena warnanya Betul sekali dimana sepertinya disini ada sudah seorang Luf Sudah memantau dari Turtle-nya Tapi kali ini Poe VivaL baru saja hadir Bakal coba di kontes kah di bagian River Karena memang disini mereka sudah memantau Turtle ya Tapi bagian top lane kali ini Lele Vinkai X-nya sudah sangat long Tapi berhasil ditumbangkan oleh seorang VivaL Luar biasa Tapi kali ini ada tiga pemain dari BG Tronera Yang sepertinya mencoba untuk mengamankan ke arah bagian Turtle-nya Dimana Poe masih hadir Tapi disini langsung saja dibuka lutiknya Oleh seorang Parsha yang langsung saja menarik mundur Karena memang ada gangguan oleh seorang Vivian Tapi kali ini langsung saja diamankan Dari Turtle-nya yang pertama oleh seorang VivaL Dan dari segini Network sendiri memang BG Tronera kali ini memang cukup diunggul ya Tapi hanya beda tipis saja Masih bisa diamankan Tapi Ijel bagian bottom lane Ijel dalam masalah besar Karena Vision sudah long banget Tapi ternyata masih ada backup dari satu pemain dari BG Tronera Dan berhasil mendobankan dari seorang Ijelnya Tapi ditukar satu oleh satu pemain dari RRQ Mika Tapi kali ini langsung saja Poe-nya harus tumbang Ternyata satu ditukar dua Wow luar biasa sekali ya Karena ini masih di early game Mereka juga masih cukup panas banget Untuk memainkan pertandingan kali ini Dimana dari seorang Love masih fokus-fokus aja nih Karena jungle-nya Dan berikutnya kali ini Dari seorang Ijel Bakal coba ke bagian bottom lane lagi Dimana sebelumnya tadi sempat ter-pick off Oleh salah satu pemain dari BG Tronera Itu gak enaknya punya Kimi sih Maksud aku Kimi tuh memang punya range-nya cukup jauh Tapi lihat dulu kali ini dari soran Vivian Masih bisa mencoba untuk kompor visi Dan disini akan ada pent of execution Front row Sedia pengenai siapapun Pokoknya masih mencoba untuk mudah Maximum charge Memantul untuk mendapatkan karakter soran sini Dan Viva bakal mencoba untuk mengejar Tapi Gio Goy maju kali ini Dengan ada satu wings by wings and double kill Buat soran yang Gio Goy kali ini Dua ditukarkan kali ini Untuk satu pemain dari Al-Holky Mika Betul sekali Dimana kita bisa lihat juga ya Dari teman-teman BG Tronera Atau mungkin dari Al-Holky Mika Mereka mungkin tidak se-agresif Seperti match sebelumnya Memang sebenarnya agresif Cuman di lain sisi Kali ini dari Vivian Gak mau terlalu terburu-buru juga Untuk masuk ke dalam war Atau mungkin kontes Dimana disini juga Ijelnya Gak mau terlalu maju terlebih dahulu Karena memang cukup beresiko Disana kan ada one-one Yang cukup mengganggu Tapi Vivian ketahuan nih Oleh dua pemain dari Al-Holky Mika Dan sepertinya menaik lelur Di tindak bagian midlane saja Dimana disana juga ada Yifnya Maksim menunggu juga Mengumpat di bagian river Ternyata dari seorang Vivian Ya dan 4-3 kali ini Dibetak ke tempat Dengan adanya perbedaan Hampir tidak ada perbedaan gold Antara satu dengan yang lainnya Tapi kita lihat kali ini Dari sisi point kill Gio Goy sudah melihat Secara dua tapi Ijel Kali ini mencoba untuk mengusir Karena seorang Vivian Masih menggunakan flicker Masih mencoba untuk selamat Tapi pada right flag Dibuka dengan satu pecahan terakhir Dan kill is free Untuk seorang Gio Goy Yang menggunakan sekarang Seorang Farsha Dan bahkan Sudah menyelesaikan Karena clock of destiny nya Kali ini As Masih mencoba untuk open vision Karena turtle nya Point crystal sudah mulai dibuka Kali Viva mulai masuk Dan O.S Berhasil menerima Satu retribution Karena turtle Dan berhasil dicuri Oleh teman-teman Error kimika Tapi lihat sebesarnya Street spree nya Diharakan karena target Polisar mendikularkan Real war manipulation Dan still another backup Coming dari seorang Gio Goy Kali ini Tapi lihat seorang dari pinggan Masih menggunakan fast pass nya Untuk mundur ke arah belakang Tapi Viva lanin Masih mencoba untuk mengajak Seorang Lanapingkan Untuk berdansa bersamanya Walaupun di arah bawah Kalian seorang Wanwan Masih mencoba untuk mencari Witness point nya Tapi lihat Dia bisa dikeluarkan Terlalu besar celnya Bagaimana peninggitan gitu Sama dari seorang As Dan berhasil dicuri Sama begitu saja Sedangkan Viva mulai datang Tronrot semangat dikeluarkan kali ini Tapi lihat Masih bisa terus digocek Sama-sama Icau Dan tak akan Sama Viva pun harus gila Ditakan teman-teman Error kimika IMO fan Tidak mengenai siapapun Dan Viva masih bisa Tempun Sayang sekali turut dari bawah Belum didapatkan oleh Error kimika Galak banget nih Error kimika bos Betul banget Bener-bener agresif play Yang dibawakan oleh teman-teman Error kimika cukup baik juga Meskipun kali ini Dari segi gold Memang Error kimika Kali ini lebih unggul Tapi masih ada perbedaan Sekitar 2 ribu Kurang lebih Tapi di bagian midline Kita bisa lihat Ada Kyogor Dan top line ini Ada Lele Pinkan Yang bertemu dengan Palanir Kali ini Palanirnya Masih digangguin aja Sama Lele Pinkan Mungkin disini juga Mereka gak mau terlalu agresif Di bagian top line Karena memang Palanir juga tidak mau Terlalu mengambil resiko Karena kita berpindah Ke bagian midline Dimana Dari teman-teman Error kimika Masih coba ngumpet aja Salah satu pemainnya Dari seorang Pou Tapi Vivian Baru saja hadir Dan sepertinya kehadirannya Tidak diketahui oleh teman-teman Error kimika Tapi kali ini Viva Justru Melihat Karah Pou Udah Nyobanya oleh Karah Pou Tapi ternyata Ada backup Dari 2 pemain Error kimika lainnya Yang justru Berhasil mengamatkan Dari seorang Pou Tapi kali ini Dari bagian top line Cukup remainnya Tiga pemain sekaligus Ada backup juga Tapi ternyata Hanya sebentar Berpindah Sebentar langsung saja Ke bagian jungle Dari seorang Luffy Ini susah aja sih Ketika kita menggunakan First pick Terhadap seorang Lancelot Banyak banget hero Yang digunakan Untuk Nge-counter Pergerakan dari Lancelot Itu sendiri Ya Siva Berhasil dapetin point kill Aku gak bakal Kalau misalnya Dia tidak melakukan permainan yang bagus Dia melakukan permainan yang bagus Gitu loh Maksud aku Gitu loh Tapi Dia tuh terhenti Dengan banyak sekali Pergerakan dari Error kimika Bahasannya tuh cukup berat Dan apalagi Dari sisinya Error kimika sendiri Ini Pou nya sih Ngeselin banget sih Jujur Pou itu menjadi kuncian utama Dari sisi Error kimika Yang membuat Satap warna Terus-terus ada Dia open Ambushnya Terus-terusan Dia gangguin Dia cancel Any skill Any skill yang ada Dari sisi Begator era Dan bahkan kali ini Turtle Masih bisa didapatkan oleh Seorang Vival sendiri Masih ada satu throne role Tapi saya sedih Tidak mengenai Error kimika Dan bahkan Pou nya Yaudah gak apa-apa Waste aja skillnya ke gue Gue aman Gue roamer Gue gak masalah Yang penting teman-teman Gue masih bisa ter-save Kita bisa set up war selanjutnya Dan ini dilihat Mereka langsung nge-call Tadi ademoh Si Pou mau nge-re-call Tapi gak jadi Mereka langsung komunikasi Ayo atas Kita mau gak dapetin Karena seorang Valanir Tapi di sisi lain juga Kita gak ada seorang Vival Yes ini One-One nya butuh waktu banget One-One nya butuh fun banget Apalagi ini adalah One-One Inspire Dimana kita tahu juga Disini masih membutuhkan Waktu ini cukup panjang Ical Maksimum charge Kansil kena karena Seorang Valanir Tapi lihat Sebelah sana Energy transformation nya Cukup sakit Memberikan damage Karena teman-teman Dari Bigator era Dan dibaksa Untuk sedikit mundur Sedakan jukian Masih mencoba Untuk melakukan terror rage Kalian maju Kada depan Tapi Pou lihat Sebelah sana Masih ada satu Limon pada polisi Dari seorang Jenny Masih mencoba untuk mundur Dan Pou nya Masih selamat Tapi lihat Gio Goy nya datang Saya ratu burung kali ya Bosku ya Udah ada satu Fedor asik dibuarkan Tapi lihat Masih ada satu Poli Star Moon Dari seorang Valanir Yang berhasil mengetikkan Pergerakan dari seorang Ical Dan juga kali ini Satu lagi Seorang Gio Goy Berhasil disiarkan Di tangan seorang Vival Dan berhasil dapat Ikaran double kill Sedakan Lele Pingkan Masih mencoba menahan Cross ball of time Walaupun cukup sekarat Tapi split-spit Masih memberikan Satu heal Untuk seorang Lele Pingkan Betul sekali Dimana kita bisa lihat ya Dua pemain ditumbangkan Sekaligus Soalnya dari seorang Vival Timingnya cukup cepat Dari seorang Vival Karena memang Pas banget Bisa menumbangkan sekaligus Tapi kali ini bagian mid lane Dua pemain dari Reku Mika Harus maupun tiga Pemain sekaligus Apalagi Vival Yang baru saja hadir Kalau kamu coba Darik menurutnya Lebih dulu Karena memang cukup berbahaya Seandainya melakukan kontes Apalagi Dua lawan tiga Dan baru saja hadir Vival Jadi dua lawan empat Itu menurut aku Sangat tidak worth it ya Tapi kali ini Dari seorang Luf Atau mungkin Jogol bakal berpindah dulu Ke arah jaga Atau mungkin di bagian bottom lane Karena disini Bottom lane Ini juga cukup sepi juga ya Karena memang disana Gak ada penjagaan Di bagian bottom lane Dan baru saja hadir Tapi kali ini bagian mid lane Ternyata di bagian bottom lane Tuan Lord Yang terhormat Baru saja hadir Lord Camp By Virgo Kita lihat kali ini Dari teman-temannya Begateran era Mereka udah mulai agak sedikit Mendapatkan keuntungan gitu loh Ketika Vival Sudah berhasil dapetin double kill Mereka mencoba untuk gerak Mencoba untuk permainan objektif Kali ini Mencoba untuk mencari keuntungan Dari sisi era kimika sendiri Agak sedikit di push Mencoba untuk dikasih Punishment over punishment Tapi ingat Mereka harus melakukan Push ini terus-terusan Karena kalau kita ngomongin Masa Lord late game 1-1 emang bakal enak banget sih Untuk mengkontes Apa ya Mengkontes Pergerakan yang dimiliki sama Era kimika Tapi dari sisi dari sana Ica Kali menjadi target utama Masih mencoba untuk kabur Dengan dari satu pelikan Dan langsung menggunakan Energy transformation Untuk memberikan damage Ke arah bigatron era Apalagi sudah dari jenius Tapi dari sisi dari Vivian Ditangkap kali dengan Ada saturnya Dan juga dengan Ada graf-gaf Masih dikeluarkan kali Lelipingkan Berhasil mendapatkan Seorang Vivian Kali ini 4 tahun 5 Atau walaupun S Masih mencoba Nolongkan split push Di arah top lane kali ini Dengan pergerakan yang cukup cepat Jabnya dikeluarkan Dan berfokus Kali ini masih ada satu katapul Dan seperti ya Turet di arah atas pun Harus diserahkan Di arah era kimika Betul sekali Dan ini dia item-itemnya Sudah digunakan oleh Kedua tim dari seorang Vival Dan juga Icel kali ini Dimana dari segi level Mereka cukup imbang ya Sama-sama level 11 Dan juga item-itemnya juga Setinggal satu item lagi Dari seorang Vival Dan di lain sisi Dari seorang Icel Kali ini masih butuh Sekitar Dua item ya Kemungkinan Tapi kali ini Kita bisa lihat juga Dari teman-teman Rangkimika Atau mungkin Bigiatron era Justru Valir Dikejar-kejar Begitu aja Tapi masih ada backup Dari Vivian Dan juga Chini Lordnya Bahkan coba dipantau Sini Karena memang Dari teman-teman Bigiatron era Atau mungkin Rangkimika Tidak mau kehilangan Dari Lord yang pertama Atau mungkin Menunggu dari Seorang Lord Yang Echins Terlebih dahulu Dan seorang Valir Pun langsung bikin Ke arah Satu Radiant armor Untuk menahan Dengan bisa dikeluarkan Sama Echal Tapi Echal Dia juga bikin Karena bersekeras Fury Ini yang mau aku bahas Dia pengen memenuhinya Dengan adanya Physical Dan juga magical Yang ada Dari seorang Kimi sendiri Untuk memberikan punishment Karena teman-teman Dari Bigiatron era Dimana kita tahu Ketika Kimi memiliki Dua hero tersebut Dua hal tersebut Dan juga Berhasil di backup Dengan sangat baik Ini Kimi bakal enak banget sih Yang penting Kimi bisa untuk Lepas dari Setup yang dimiliki Sama Bigiatron era Karena kita tahu ya Dengan adanya Kufra Harusnya setupnya Bakal sangat mengganggu Tapi Kiminya bukan Kimi purified Ini Kimi literally flicker Yang berarti Dia bakal nunggu Yaudah gak apa-apa Terror refreshnya kebuka Terror refreshnya kebuka Gak masalah Gue masih bisa Coba flicker Mundur ke arah belakang Betul sekali Tapi kita bisa lihat Tua Lord yang terhormat Sudah muncul Dari bagian top lane Dari teman-teman Bigiatron era Menuju base Dari Arar Kimika Dan kemungkinan ini Yang bakal diincar Dari teman-teman Bigiatron era Itu di bagian mid lane Tapi disini ada Teman-teman Arar Kimika Yang sudah langsung saja Menghalau Karena seorang Vivian Yang kali ini Langsung saja menarik mundur Dari Bakal pindah ke bagian top lane Karena top lane-nya ini Bakal coba dipush aja Karena cukup sepi ya Di bagian top lane Ada dua pemain sekaligus Dan Sepertinya di bagian top lane Bisa langsung saja Kompong nih Ini Arar Kimika Malah kehilangan Movement-nya mereka Mereka malah berfokus Dengan kehadiran Dari seorang Vivian Dengan adanya Seorang Esmeralda Yang menurut aku Mereka harusnya berfokus Yaudah Fokus aja Itu ke Mungkin karena Vipal Kayak karena sini Atau mungkin karena Seorang Wan-wan Tapi nasibah sini Bisa ngatikan pun Masih mencoba Tengok-tengok Pas-pas Grab-gab Kera belakang Masih ada Dulu-duulu Wamping Tapi Vivian Kalimah mencoba Tersemuntur Dan tidak bisa Sama sekali S-nya hampir S-nya hampir Oh ternyata S-nya disyata Di tangan Torang Di bawah kali ini Tapi Paul Masih harus Menterga sangat cepat Dan ingat Ini sudah ada Satu Base target Berhasil terbuka Pertu saja Dari sisi Arar Kimika Bigetron era Kali masih memiliki Banyak banget Bahkan mereka Masih memiliki Inner dan juga Alter target Di arah Pengah Yang berarti Teman-teman dari Arar Kimika Kehilangan Momen secara Objektif Sedangkan Bigetron era Kali ini berhasil Mengambil keuntungan Ketika teman-teman Dari Arar Kimika Berfokus terhadap Hero tertentu Dari Bigetron era Betul sekali Kita bisa lihat Instant replaynya Terlebih dahulu Dari Instant replay Presented by Virgo Dimana disini Memang dari Lele Pink kan HPnya udah low banget Karena memang Dia terkena damage Yang cukup terderas Apalagi teman-teman Dari Bigetron era Cukup lama Cukup lama Di bagian bottom line Tapi Ace-nya Tadi sempat nyaris Tapi akhirnya Bisa terpik off Oleh seorang rival Tapi kali ini Dari Arar Kimika Sepertinya Coba menarik kemudola Atau mungkin Mengakukan defense Terlebih dahulu Karena memang Dari teman-teman Bigetron era Kali ini Memiliki permainan Cukup sangat baik Dimana mereka Juga bisa mendapatkan Satu demi satu Dari tarot Yang dimiliki Dari teman-teman Arar Kimika Dan aku agak takut sih Ini one-one Let game-nya Dimana kita tahu sendiri Crossbow of tank-nya Bakal sangat sakit banget Apalagi tadi Kita juga sempat melihat Item yang dimiliki Sama seorang Wanwan gitu loh Menurut aku Ini bakal cukup menakutkan Apalagi dia ngambil Karena Inspire Berarti kini harus berfokus Untuk membuat Ke arah Winter Truncheon Kalau enggak Mereka gak akan bisa Untuk survive Dan keoleh-lebih kan Kali ini Masih bisa untuk mundur Terlebih dahulu Itu kalau misalnya Kami ke-reveal posisinya Dan bener-bener dipaksa Untuk kontes fight Itu akan cukup berbahaya Sedangkan Chell Sedikit mandiri ya bun Ya gold lanernya ya bun Ya Langsung berfokus ke arah Lord dan setia Lord kali ya Agak sedikit bisa Untuk dikontes Lihat ke sana F udah mulai datang Coba tuh dihawal Kalian Chellnya Kesop Kita lihat Inspire Sudah mulai dibuka Tapi Chell Masih bisa untuk Jaga posisinya Di arah belakang Di arah pingkan Sprint sedikit Tapi Vival Sini Chell Semuanya ready Untuk melakukan fight lanjutan Karena mereka masih memiliki Wave milen yang cukup besar Dan Chell sendiri Masih cukup survive Batu sekali Dimana Lord Brazil Diamantin Kembali teman-teman Bigger Tronera Akankah membuka Game yang ketiga Di match pertama Di hari ini Karena memang Kita bisa lihat Dari teman-teman Bigger Tronera Sudah masuk Wah Terus rejik Kena kali ini Masih bisa Terus rejik Sampai sekali Chellnya Berhasil di siap Tau di tangan Suara S Dan bahkan Suara Genie juga Kakak berani hilang Dan teman-teman Dari sisi Bigger Tronera Tidak bisa melakukan pushnya Walaupun ada Lord Tapi mereka kehilangan Momen yang tepat sekali Mereka kehilangan chance Mereka untuk Menjelaskan game kedua kali ini Dan bahkan game ini Bisa di drag Lebih lama lagi Warblow berhenti I'm offended Rasa dibuka Oh masih mencoba Membuka visionnya lagi Fallanir masih mencoba Berdansa Dan bahkan Maksimum chance Yang dikeluarkan itu yang tidak begitu sakit Di tangan Seorang Esmeral Betul sekali Karena memang disini Dari seorang Fallanir juga udah Sangat tebal banget Tapi bagian mid lane Bakal coba di push Tapi ada pick up Dari seorang Fallanir Bakal dibuka Ulti oleh Gio Goy Tapi kali ini justru Dari teman-teman Dari bagian terhadap Pia Fallanir Memang cukup sangat tebal Kedatangan dari seorang Viva Yang cukup sakit sekali Karena sudah masuk Ke arah Late game Tapi ini yang di arah atas Kita lihat terlebih dahulu Ada dua wave hands Sudah mulai masuk Kali ini Viva mencoba Tak bergerak arah atas Terus sisa Gio Goy seorang Gio Goy cukup sekarat Kali ini tidak Kedatangan mereka Pelajuntan Akankah mencoba Tak menyelesaikan Karena sana Gio Goy Emang menggunakan Wink base Tapi base nya Terbukadana sangat lebar Jadi here we go Game ketiga Ini yang akan diberikan oleh Bigetron Era Wow Match yang sangat panas Congratulations Untuk teman-teman Dari Bigetron Era Yang berhasil Mengamankan Satu poin Dan secara Raga langsung Akan masuk Ke arah Game Yang ketiga Pakito Yang benar-benar Bisa banget Untuk menghalau Bigetron Era Mengacaukan Bigetron Era Dari awal Kini yang benar-benar Bisa jaga posisinya Yang benar-benar Bisa untuk kasih punishment Tapi ketika ada Satu wave mini Dua wave mini Di arah top lane Mereka kecolongan disana Betul banget Literal ini Bigetron Era Kecolongan disana Kalau misalnya tadi Mereka benar-benar Bisa mundur dulu Jaga wave nya Jaga sisi Di arah Karena atasnya Dari keburu jebol sih Itu masalahnya gitu loh Betul banget Dimana Dari teman-teman Bigetron Era Ini benar-benar Sangat agresif play Banget ya Mereka menerima Sangat dibawakan Dan berhasil membuka game Yang ketiga Luar biasa Udah makin panas aja nih